Intro Terima kasih, suka cita, apa lagi ya? Kamu lagi ngapain? Aku lagi hafalkan karunia roh Itu bukan karunia roh, tapi buah roh Loh, terus apa itu karunia roh? Pengen tau, bener Kalau gitu, ayo kita ikuti ibadah hari ini Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami disini hari ini Tuhan Untuk ibadah, berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Agar dapat mengerti apa yang kau sampaikan Terima kasih Tuhan atas berkatmu Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur Amin Let's dance for Him Everybody sing, hallelujah We're now making love at the top of our loves There's a song making love at the top of our loves There's a song making love at the top of our love that you've done And now, we're turning up, turning up high to you And now, we'll never stop, never stop loving you This is the best time of our love As we declare your praises We believe you are high, we'll come alive And we declare your praises Oh, 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 oh And we declare your praises Oh, 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 oh Are you ready? From the start, here we are to the colline of your love Every heart set apart just to be who you are Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita buka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Oh iya, tapi best friend yang sebaik apapun itu pasti punya waktu tidur, ya kan? Jadi kalau mereka tidur kamu chat mereka, mereka pasti enggak balas. Atau mereka itu juga punya kebutuhan lain, jadi kalau kamu minta tolong apa, belum tentu mereka itu bisa. Atau mereka juga punya kegiatan lain, kalau kamu mau ajak dia pergi misalnya, ajak ngapain gitu, belum tentu juga dia itu bisa. Nah roh kudus itu adalah lebih dari best friend-mu, dia selalu punya waktu untuk kalian, dia selalu punya waktu untukmu. Jadi kalau Paulus tadi bilang, kamu sudah terima roh kudus enggak? Itu berarti apa? Roh kudus itu penting di dalam hidupmu, karena apa? Karena dia yang akan selalu menyertai kamu, menyertai kamu dimanapun. Kamu ngapain, roh kudus itu akan selalu beserta dan dia akan jadi penolong, dia akan jadi penuntun hidupmu. Mau ya? Kalian kalau kakak tanya, Paulagers mau enggak kamu terima roh kudus? Mau pasti, ya karena dia itu sangat berharga. Dan ketika roh kudus itu diberikan untuk kita, roh kudus itu turun dalam hidup kita, roh kudus itu memenuhi hidup kita, dia menjamah kita. Dia juga membawa namanya pemberian-pemberian, atau kalau di Alkitab namanya karunia. Karunia-karunia roh kudus, pemberian-pemberian yang menyertai roh kudus itu ketika dia itu tinggal, ketika dia itu beserta dalam hidup kita. Yuk, kakak hari ini mau kasih kalian tiga. Sebenarnya banyak, karunia roh kudus itu banyak. Tapi tiga ini menurut kakak itu yang paling penting dalam hidup. Kakak pribadi dan kakak ingin siarkan bagi kalian. Yang pertama, pemberian roh kudus yang pertama itu adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Terus kalian tanya, apa itu bahasa lidah, apa itu bahasa roh? Berarti kalian enggak tahu. Kita buka sama-sama supaya kita itu belajar apa sih itu bahasa roh, apa sih itu bahasa lidah. Kita buka di 1 Korintus 14 ayat 2. Hari ini kakak bawa ayatnya itu banyak banget. Kalau kalian lihat Alkitabnya kakak itu banyak simpenannya. 1 Korintus 14 ayat kedua. Kita mau baca. Sudah? 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi bahasa roh itu atau bahasa lidah itu bukan untuk ngobrol dengan orang lain. Bukan untuk ngobrol dengan pokok manusia, enggak bisa. Tetapi kepada siapa? Kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu bahasa untuk apa? Berkata-kata dengan Tuhan. Dengan kata lain kalau kita lagi ngobrol dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan itu namanya apa? Berdo. Jadi bahasa roh, bahasa lidah itu adalah bahasa doa. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh. Kenapa kok pakai bahasa roh? Ya, kan kita bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Bisa, tapi di saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita itu sangat merasa lemah, atau merasa sedih, dan sampai kita itu enggak tahu, aduh aku harus berdoa apa. Aku sudah berdoa dengan kata-kataku, tapi sepertinya kayak bebanku di dalam hatiku ini masih terasa berat. Aku merasa sedih, tapi enggak tahu kenapa. Berdoalah dalam bahasa roh. Kenapa? Karena roh yang ada di dalammu itu yang mengerti. Roh yang di dalammu itu yang tahu. Dia yang tahu apa yang harus diungkapkan kepada Tuhan. Apa yang harus diminta kepada Tuhan. Ya, yuk. Jadi penting banget kalau kita itu tahu, kita bisa menggunakan karunia, pemberian roh kudus itu di dalam hidup kita. Ya, kakak sendiri, kakak itu mengalami. Ketika kakak itu sedih, enggak tahu kenapa tiba-tiba, enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sedih. Kakak berbahasa roh. Dan kakak dikuatkan ketika kakak berbahasa roh. Rasanya seperti kayak Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu berikan kekuatan. Ketika kakak tiba-tiba takut gitu ya. Takut, enggak tahu kenapa tiba-tiba kayak merasa-merasa, aduh kok rasanya kok menyeramkan gitu. Tiba-tiba ada atmosfer menyeramkan datang gitu ya. Nah, kakak langsung bahasa roh. Enggak tahu kakak, enggak tahu apa yang terjadi. Kakak berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa untuk doa. Doa, panjatkan, naikkan doamu kepada Tuhan. Pakai bahasa roh. Jangan cuma kita berbahasa dengan bahasa kita bahasa Indonesia. Iya, tapi banyak hal yang kita itu sebenarnya tidak tahu. Atau apa yang terjadi di masa yang akan datang. Atau ada, kalau kalian berdoa untuk orang lain, berdoa siafat, kamu mungkin enggak tahu masalahnya itu apa. Masalah si A ini apa, masalah si B ini apa. Kamu bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Pakai bahasa ini untuk berdoa. Ya, dan roh kudus itu menolong hidupmu. Kalau itu untuk kamu, roh kudus itu akan berikan kelegaan. Ya, kalau kamu sedih, dia akan menghiburkan kamu. Tiba-tiba mungkin dia bisa ingatkan ayat. Atau roh kudus bisa tiba-tiba ketika kamu berbahasa roh, dia itu bernyanyi bagi kamu di dalam hatimu. Keluar nyanyi-nyanyian yang baru. Ya, nyanyian yang punya arti yang baru dalam hidupmu. Ketika kamu mungkin takut, berbahasa rohlah. Ya, kamu enggak tahu ada sesuatu yang akan terjadi di depanmu, yang kamu enggak tahu. Berdoa dalam bahasa roh. Roh kudus itu akan menolong kamu. Ya, ingat roh kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong yang selalu menyertai hidupmu. Ya, mau ya untuk kamu terima bahasa roh, ya nanti kita akan minta sama-sama sama Tuhan. Yang kedua, yang kedua karunia roh kudus, yang kedua yang kakak mau share hari ini adalah karunia iman. Ya, karunia iman. Ketika kita itu terima roh kudus, kita dipenuhi roh kudus hati kita, hidup kita, kita itu akan punya, apa ya namanya, percaya iman yang kuat untuk kita itu selalu pegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan hidupku. Tuhan Yesus itu peduli dalam hidupku. Ya, ayo coba kakak buka ayat lagi. Ya, enggak apa-apa ya. Jangan jemuh-jemuh kita buka ayat hari ini ya. Ya, kita buka Yohanes. Kitab Yohanes. Ya, seperti namanya kakak. Yohanes 14. Ayat 26. Yohanes 14. Ya, sebentar kakak butuh waktu. Yohanes 14, ayat 26. Nah, ini. Kakak bacain buat kalian. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam menaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, roh kudus itu kata firman Tuhan, roh kudus itu yang akan mengajarkan untuk kita. Ya, memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, disitulah ketika kita baca firman Tuhan, kadang-kadang kita enggak ngerti apa sih maksudnya, ini ayat ini ngapain. Ketika kita itu bersaat terduk, kadang-kadang kita baca, aduh, apa ya kok berat sekali ya. Tapi, ingat, roh kudus itu akan bangkitkan imanmu melalui firman Tuhan yang sudah kamu baca, ataupun yang sudah kamu dengar, ataupun yang firman yang diberitakan padamu ketika mungkin waktu ibadah online atau saat terduk bersama Eagle Kids, atau kamu mendengar kotbah dari online gitu kan. Nah, itu akan diingatkan kembali. Roh kudus akan ajarkan, roh kudus akan memetraikan setiap firman yang keluar dari firman Tuhan itu. Ini, jadi roh kudus itu seperti metrai dalam firman Tuhan. Ya dan amin. Ini adalah milik kita. Ketika kita dipenuhi roh kudus hidupmu, ketika kamu sudah terima roh kudus, ini akan jadi nyata. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ini akan benar-benar jadi nyata, jadi berkuasa, jadi punya makna yang luar biasa dalam hidupmu. Ini setiap firman yang terkandung di dalamnya, itu akan membebaskan kamu. Ya mungkin ketika kamu sedih, kalau kakak itu kadang-kadang melihat itu ada anak-anak usia kalian, gold teacher gitu kan, biasanya kalau dia post sesuatu di Instagram, terus temannya tidak like gitu langsung, aduh rasanya kok sedih banget. Kayak rasanya kok tidak berharga sekali. Kakak itu kadang-kadang kalau melihat seperti itu kadang mau ketawa, kok bisa gitu ya, tapi ya mungkin itu memang usia-usia kalian gitu kan. Nah, kalau kalian mungkin merasa seperti itu, roh kudus itu loh, bisa ingatin kalian bahwa kamu itu biji mata Tuhan. Ada di Alkitab, kamu itu biji mata Tuhan, Tuhan itu sayang sama kamu, Tuhan itu berharga. Dan tahu, firman itu yang diingatkan oleh roh kudus itu, itu kayak akan menemplak kamu. Terus kamu sadar lagi, kenapa aku itu harus sedih, gara-gara hal sepilih. Atau kamu lagi cat temenmu, mungkin temenmu lagi sibuk melakukan, membuat tugas atau apa gitu kan, terus dia tidak balas-balas, terus kamu jadi kesel. Wah, sudah, dia bukan temanku lagi. Terus kamu jadi marah hari itu, dan tidak enakkan. Ya, roh kudus akan ingatkan melalui firmannya. Ya, dan yang ketiga, karunia roh kudus yang ketiga yang kakak mau share hari ini adalah kuasa. Ya, kuasa untuk membuat mujijat, dan menyembuhkan orang sakit. Ketika roh kudus itu memenuhi hidupmu, hatimu itu kayak berkobar-kobar. Ya, dia akan, apa ya, di dalam hatimu itu kayak, apa ya, kayak api menjelajuk disini, kayak lompat-lompat gitu mungkin ya. Jadi kalau kalian memuji Tuhan, ya kakak itu enggak, enggak heran kalau lihat, voltajer gitu, ketika kalian memuji Tuhan bisa lompat, uh, tinggi sekali. Nah, itu roh kudus ketika roh kudus itu ada di dalam, di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dia itu juga bawa kuasa. Kuasa itu akan keluar dari hidupmu. Ya, dan kamu harus pakai. Kalau kuasa itu, kamu simpan aja, ya sudah aku sudah terima roh kudus, tapi aku enggak mau, ya kalau kamu tahu, kamu itu ketika kamu tumpangan tanganmu ke orang sakit, orang itu bisa sembuh, orang itu bisa terima muji Jat. Tapi kalau kamu itu mau simpan aja, ya bisa. Itu kayak kalau kamu itu punya handphone yang sangat canggih, tapi kamu enggak pakai semua fiturnya, ibu, cuma buat chat. Percuma enggak? Percuma tangan. Ya, roh kudus memberikan kuasa dalam hidupmu. Yuk, kakak mau ajak kalian baca, ya ayat terakhir. Ya, ayat terakhir senang kan, ayat terakhir. Nah, kisah para rasul 1, ayat 8. Ya, cabar ya kakaknya banyak ayat hari ini. Kisah rasul pasal 1, ayat 8. Ya, kakak bacain. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, siapa? Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ketika roh kudus itu turun ke atas kita. Kita bukan cuma bisa berbahasa roh. Ya, bukan cuma berpakai dengan bahasa doa. Iman kita dikuatkan hidup di hati kita itu penuh dengan sukacita yang melonjak-lonjak. Ya, penuh dengan damai sejahtera. Bukan cuma itu saja, tetapi juga kuasa itu turun. Kuasa roh kudus itu diberikan juga untuk kita. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk apa lagi? Untuk membuat ujijat-ujijat. Percaya enggak kalian kalau Tuhan itu bisa memakai hidup kalian? Ya, di kitab Yohanes kakak itu ingat, kalau Tuhan Yesus itu pernah bilang gini, kamu itu akan melakukan hal-hal yang aku lakukan katanya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia bikin ujijat, dia memberimakan orang banyak, lima ribu orang, dia bikin hal-hal yang luar biasa, dan Tuhan bilang, dan kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar, dan jauh lebih besar daripada itu. Tuhan, kenapa? Karena Tuhan percayakan roh kudusnya dalam hidup kita. Ya, kisah Rasul Pasal 3, ada sebuah cerita tentang ketika Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes lagi mau pergi ke Baik Suci. Ya, mereka lagi jalan menuju Baik Suci, di dekat Baik Suci itu, di dekat sebuah gerbang, ada seorang yang lumpuh sejak dia masih kecil. Jadi, saat ini dia sudah dewasa, sejak kecil dia sudah lumpuh. Ini ceritanya, kayak gitu. Nah, kalau adik-adik tahu, kalau kita itu sudah, kalau adik-adik tahu, teman-teman tahu kan, kalau ada orang yang lumpuhnya itu sudah sejak kecil, dan mau diobati waktu dewasa, itu sepertinya enggak mungkin. Enggak bisa, sudah enggak bisa. Uang pun, kamu mau bayar berapapun, enggak bisa. Itu enggak akan mungkin terjadi. Tapi ketika orang ini minta, mengarahkan tangannya, minta sedekah nih, bukan minta disembuhkan, dia cuma mau minta sedekah. Petrus lihat dia, dia melihat dia. Iya kan? Petrus lihat dia. Terus Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, emas dan perak enggak akan kukasih kepadamu, tapi aku akan berikan yang jauh lebih berharga di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit. Gitu kan. Pegang tangannya, tiba-tiba orang ini mengalami kesembuhan. Orang ini mengalami mujizat. Ya, orang ini senang sekali ketika dia tiba-tiba, oh iya ya, aku bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia lompat-lompat, dia lari-lari, muter-muter. Nah, roh kudus bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang menurut kita, ah enggak mungkin. Bahkan, roh kudus itu juga bisa menolong kita untuk hal-hal yang sangat kecil, yang sepele. Kayak apa? Oh, aku lagi sedih roh kudus, ibu raku. Ya, karena apa? Dia temanmu. Ya, dia temanmu. Hal-hal yang menurut kalian mungkin enggak pantas, enggak usah cerita sama Tuhan. Jangan, ngomong aja sama roh kudus. Ya, dia akan menolong kamu. Dia akan menghibur kamu. Ya, mau enggak kalian untuk terima roh kudus hari ini? Dia sudah terlebih, terlebih. Dulu dia itu rindu. sampai di Alkitab, kalau kalian mau terima roh kudus, firman Tuhan bilang di kitab. Firman Tuhan bilang di sini, di Lukas 13. Ya, kakak pakai handphone ya, enggak apa-apa ya. Lukas 13. Di Lukas 13, dia bilang gini, mintalah, carilah, maka kamu akan dapat. Kalau kamu butuh roh kudus, cari, minta. Mintalah, kamu akan dikasih. Ketok, kamu pintumu itu akan dibukakan. Bapak di surga, itu pasti memberikan roh kudusnya kepada orang yang meminta kepadanya. Syaratnya apa? Haus. Kalau kamu haus, kamu mau minta roh kudus memenuhi hidupmu, kalau kamu percaya, haus dan percaya, bahwa Tuhan akan benar-benar dikasih. Kalau kamu itu meminta, kamu pasti dikasih. Kalau kamu ketok, Tuhan pasti bukakan. Tuhan itu enggak mungkin kasih anaknya batu, kalau dia itu minta roti. Apalagi kalau anak ini, kalau kalian datang meminta roh kudus, Tuhan akan memberikan roh kudus itu dalam hidup kalian. Kakak enggak bisa enggak bisa ajarkan, kalau Kak, aku juga mau loh Kak, untuk terima roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Aku juga mau, aku mau berbahasa roh Kak. Kakak enggak bisa ajarkan bahasa roh itu. Enggak bisa. Kalau bahasa Jerman, bisa kalian belajar. Bahasa Inggris, bisa kalian belajar. Tapi kalau bahasa roh, tidak bisa diajarkan. Tapi apa? Kakak bisa mengajarkan bagaimana cara kalian untuk mendapatkannya, menerimanya, yaitu apa? Haus dan percaya. Yuk, Kakak ajak kalian bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Ya. Kalian percaya kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalian percaya? Kalian percaya kalau Alkitab ini berisi firman Tuhan. Ya. Kalian percaya enggak kalau kalian minta, Tuhan itu pasti kasih. Ya. Ayo, kita sama-sama kita mau minta sama Tuhan. Oke, ikuti doanya kakak ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau roh kudusmu, kami haus Tuhan, kami mau roh kudus masuk dalam hidup kami. Kami mau roh kudus menjama hati kami. Kami mau roh kudus memenuhi hati kami. Tuhan Yesus pakai kami. Kami mau Tuhan dipenuhi dengan roh kudusmu. Kami mau jadi saksimu. Kami mau Tuhan kau pakai kami jadi alatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terimalah saat ini ya roh kudus memenuhi hidupmu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Terimalah roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar kalian dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biar iman itu juga diberikan dalam hidupmu. Biar kuasa mujizat Tuhan. Kuasa kesembuhan diberikan di dalam hidupmu. saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan penuhkan hidup mereka dengan roh kudusmu. Penuhkan hati mereka sampai meluap-luap Tuhan. Biar roh kudusmu itu meluap-luap di dalam hati mereka dengan supaya mereka bisa Tuhan menerima karunia roh Tuhan. bahasa roh itu keluar dari hati setiap mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami terima roh kudusmu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ayo kakak mau ajak adik-adik untuk terima doa berkat. Kalian boleh angkat tangan kalian. angkat tangan kalian. Abamu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak ini Tuhan. Berberkat turun atas kehidupan mereka. Sertai hidup mereka Tuhan Yesus. Roh kudus yang sudah ada dalam hidup mereka. Dalam hati mereka saat ini. Terus menyertai hidup mereka. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh kudus bahasa roh, bahasa lidah itu. Biar mereka mau pakai jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup mereka. Pakai setiap mereka Tuhan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah roh kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dengan damai sejahtera, terimalah dengan sukacita, terimalah dengan berani untuk kalian memberitakan Injilnya menjadi kesaksian di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan Amin. God bless you. Terima kasih telah menonton!